Feng Wuchen, apa, apa yang kamu coba lakukan? Melihat Feng Wuchen berjalan mendekat, Huitian sangat ketakutan dan panik. Apa yang aku coba lakukan? Apakah kamu tidak tahu? Feng Wuchen memandang Huitian yang ketakutan seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Feng Wuchen, kamu tidak bisa membunuhku. Santong dan yang lainnya sudah pergi ke dunia suci. Jika kamu membunuhku, Tuan Zusa tidak akan melepaskanmu. Huitian berkata dengan ngeri. Dia segera menggunakan Zusa untuk mengancam Feng Wuchen. Huitian terluka parah oleh api ilahi. Ditambah dengan fakta bahwa Feng Wuchen adalah Tuan Besar Bintang 1, Huitian tidak dapat menolak sama sekali. Bahkan jika Huitian memiliki kekuatan puncak, akan mudah bagi Feng Wuchen untuk membunuhnya. Api jiwa pembersihan duniawi bahkan bisa mengendalikan nethergos, apalagi Huitian. Oh, apakah begitu? Saya ingin melihat apakah Zusa akan membunuh saya segera setelah saya membunuh Anda, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Dia menekuk tangannya, dan api gelap langsung mengembun menjadi pedang hitam yang menyala-nyala. Feng Wuchen, tidak, tidak, Tuan Feng. Huitian, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku salah, aku benar-benar salah, tolong jangan bunuh aku, aku akan bersujud padamu. Huitian benar-benar ketakutan. Dia bersujud dan memohon belas kasihan. Oh, seorang komandan kuil agung sedang bersujud kepadaku dan memohon belas kasihan. Jarang sekali, ejek Feng Wuchen. Sayangnya, Feng Wuchen tidak berniat melepaskannya. Satu musuh yang kurang kuat lebih baik daripada satu musuh yang kurang kuat. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan yang menonton diam-diam menggelengkan kepala. Sebagai komandan kuil agung, dia sebenarnya sangat pengecut. Ya, 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 aku akan bersujud padamu. Selama kamu mengampuni nyawaku, Tuan Feng, aku akan melakukan apa saja. Huitian bersujud dan memohon belas kasihan. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Bertahan hidup lebih penting dari apapun. Jika susah melihatmu bersujud padaku dan memohon belas kasihan, aku khawatir aku tidak perlu melakukan apapun. Dia sendiri yang akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tuan Feng, tolong selamatkan hidupku. Aku bisa memberitahumu sebuah rahasia, kata Huitian dengan ngeri. Rahasia apa? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Tuan Feng, Zhu Yinkui meninggalkan sejumlah besar pil obat dunia suci dan harta surgawi untuk diolah oleh susah. Saya khawatir kekuatan susah telah melampaui kekuatan Dong Huang Wuji. Huitian menjawab dengan ketakutan. Ini bukan rahasia. Ayo pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tidak. Tuan Feng, Luang, Huitian benar-benar putus asa. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalanya melayang. Melihat kepala Huitian terbang keluar, semua orang yang hadir ketakutan. Feng Wuchen benar-benar berani membunuh. Pantas saja Zhu Yinkui kembali ke dunia suci tanpa rasa khawatir. Jika kekuatan susah melampaui Dong Huang Wuji, konsekuensinya akan merepotkan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Panglima besar dari Istana Dewa Utama telah jatuh. Setelah membunuh Huitian dan mengumpulkan cincin penyimpanan, Feng Wuchen memandang suku Neterward dan dua dewa utama kuil jiwa suci bintang tujuh. Dari dua penguasa bintang tujuh, satu terluka parah dan kelelahan, sementara yang lainnya tidak jauh lebih baik. Melihat tatapan Feng Wuchen, mereka tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa berharap kaisar orang mati dan Musuan Shen bisa hadir. Sayangnya, Musuan Shen dan kaisar orang mati sedang berkultivasi dalam pengasingan. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Bunuh kami jika kamu mau. Salah satu penguasa bintang tujuh menutup matanya. Ci. Pedang hitam menyala itu terayun tanpa ragu-ragu dan menggorok lehernya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan itu. Bagaimana denganmu? Pedang hitam menyala itu menunjuk ke ahli suku Neterward lainnya yang tidak bisa bangun. Pria itu mencibir dan berkata, Saya rasa Anda tidak akan melepaskan saya. Kamu benar. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman. Pedang yang menyala itu menggorok leher dan menahan cincin penyimpanan pada saat yang bersamaan. Melihat dua anggota suku mereka terbunuh, enam ahli yang terluka parah menjadi ketakutan. Mereka segera melarikan diri dengan luka-luka mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Feng Wuchen mencibir dan berteleportasi. Desir-desir-desir. Siapa-siapa-siapa? Hampir dalam sekejap mata, enam penguasa bintang enam yang terluka parah ditebas oleh pedang Feng Wuchen dan mati di tempat. Feng Wuchen telah membunuh sembilan penguasa besar yang kuat tanpa menggunakan kekuatan apapun. Dunia jiwa bintang adalah wilayahku. Jangan tinggal terlalu lama. Pergilah secepat mungkin. Feng Wuchen memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata. Leluhur surga, bawa cincin penyimpanan mereka kembali ke kuil tak tertandingi, perintah Feng Wuchen. Ya, Tuan Feng, kata leluhur surga dengan hormat. Dia sangat gembira. Cincin penyimpanan enam penguasa pasti memiliki banyak harta karun. Ayo pergi, kata Feng Wuchen dengan tenang dan berbalik untuk pergi. Zhang Junlan, Ni Huang, dan yang lainnya sangat gembira dan gembira. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya pergi, sepuluh penguasa muncul dalam sekejap dan membersihkan mayat-mayat itu. Sepuluh penguasa adalah sepuluh iblis surgawi yang telah tunduk pada Feng Wuchen. Setelah pembersihan, pembangkit tenaga listrik dari berbagai organisasi dan alkemis dari berbagai dunia masih dalam keadaan linglung. Tuan, Api Neraka Sembilan Kesuraman seharusnya bisa membantumu menerobos Tuan Agung Bintang Dua, kan? Zhang Junlan bertanya dengan gembira dalam perjalanan kembali ke Kuil Dewa Naga. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, tidak mudah untuk menerobos menjadi Raja Agung Bintang Dua. Namun dengan api ilahi dan harta karun langit dan bumi, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saya berharap Xiao Xiao dapat memulihkan kekuatan asal raksasa sesegera mungkin. Saat itu, Kuil Dewa Naga kita akan menjadi lebih kuat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Dia sangat menantikannya. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, dia sudah menjadi makhluk terkuat di Kuil Dewa Naga. Tentu saja, ini tidak termasuk Dewa Perang Berdarah dan Hantu Neter. Tuan, kami masih belum tahu kapan kami bisa menembus ke tingkat penguasa, kata Nih Huang sambil tersenyum pahit dan tak berdaya. Itu terlalu jauh, kata Nalan Kong sambil mengangkat bahu dan menggelengkan kepala. Dengan bantuan bola ilahi yang menentang surga, basis kultivasi Anda juga akan meningkat dengan sangat cepat. Ini hanya masalah waktu. Ini sudah sangat menantang surga, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Kepala Instruktur, dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu melawan Raja Agung Bintang 4? Zhao Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, perbedaannya terlalu besar. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali aku menggunakan api ilahi. Kekuatan saja, bahkan kekuatan kuno, tidak akan berhasil. Namun, aku tidak tahu tentang kekuatan asal Dewa Naga. Aku belum pernah mencobanya sebelumnya. Setelah kembali ke kuil Dewa Naga, Feng Wuchen segera merasakan aura piton terbang bersisik diok. Tidak perlu menebak-nebak, Feng Wuchen tahu mengapa piton terbang sisik diok datang. Salam, Tuan Feng, piton terbang sisik diok dalam wujud manusia segera membungkuk hormat saat melihat Feng Wuchen muncul. Apa itu? Feng Wuchen melirik ke arah piton terbang bersisik diok. Segel kuno menjadi semakin aktif. Saya memperkirakan setengah bulan lagi, segelnya akan terbuka, kata piton terbang sisik diok dengan hormat. Apa yang Santong katakan padamu? Feng Wuchen bertanya. Dia memerintahkanku untuk mengawasi segel kuno itu. Sekarang, aura yang memancar dari segel itu menjadi semakin menakutkan. Aku bisa merasakan aura energi yang melampaui alam transformasi suci, kata piton terbang sisik diok dengan penuh hormat. Melampaui alam transformasi suci, mungkinkah seperti yang dikatakan Santong, itu adalah organisasi dari seratus ribu tahun yang lalu. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dua ribu tiga ratus dua. Mengapa Zusa tidak peduli dengan keberadaan segel kuno itu? Sebaliknya, Muswanshan dan yang lainnya lah yang pergi untuk melihatnya. Feng Wuchen memiliki beberapa keraguan dalam hatinya. Jika Muswanshan dan yang lainnya bisa merasakannya, Zusa pasti bisa merasakannya juga. Kirim binatang iblis alam transformasi suci untuk mengawasinya, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Tuan Feng, tentang penyelamatannya, piton terbang bersisik diok bertanya dengan hati-hati, memandang Feng Wuchen dengan sedikit khawatir. Ayo pergi, bawa aku ke dunia surgawi mistik untuk melihatnya. Feng Wuchen berkata tanpa ragu-ragu. Baiklah, Tuan Feng, kumohon. Piton terbang bersisik diok sangat gembira. Feng Wuchen lebih memperhatikan kata-kata Hui Tian sebelumnya. Jika benar, Dong Huang Wuji mungkin tidak akan bisa menganggap. menyalahkannya. Menyelamatkan binatang iblis yang tersegel itu sangatlah penting. Satu lagi ahli Sein Transformation Realm berarti satu kekuatan lagi. Setelah melalui susunan teleportasi, Feng Wuchen dan piton terbang bersisik diok melangkah ke dunia ilahi mistik. Di bawah pimpinan piton terbang sisik diok, mereka dengan cepat tiba di tujuan. Tempat terpencil dengan energi spiritual yang tipis. Tidak ada kultifator yang pernah menginjakan kaki di sini. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Tuan Feng, ini adalah tempat terlarang. Tempat ini berada di bawah kendali kaisar ilahi mistik. Saat itu, Zhu Yinkui secara pribadi menyegelnya. Tempat itu ada di depan. Kata piton terbang bersisik diok. Feng Wuchen melihat ke arah selatan dan berkata, sungguh susunan penyegelan yang kuat. Zhu Yinkui ini sungguh tidak sederhana. Selamat datang, Tuan Feng. Bawahan ini sudah lama menunggumu. Suara serak dan bermartabat datang dari lembah. Desir, desir, desir. Tepat pada saat ini, tiga sosok muncul dalam sekejap, memancarkan aura tirani yang tak tertandingi. Tanah terlarang di dunia ilahi mistik. Tidak ada yang diizinkan untuk. Pemimpin itu berteriak dengan dingin. Tetapi ketika dia melihat siapa orang itu, ekspresinya berubah drastis. Feng, Feng Wuchen, mereka bertiga ketakutan. Tubuh mereka gemetar dan keringat dingin bercucuran. Melihat Feng Wuchen lebih menakutkan daripada melihat hantu. Bawa aku masuk, kata Feng Wuchen dengan tenang. Iya, Tuan Feng. Silakan lewat sini, kata Overgod yang terkemuka dengan sopan. Dia tidak berani membangkang sama sekali. Pada saat yang sama, seseorang segera mengirim berita itu kembali ke Mystic Divine Hall. Tak lama kemudian, pria itu membawa Feng Wuchen dan ular piton terbang jadi kilin ke lokasi formasi penyegelan. Tuan Feng, susunan pemetrayannya ada di langit, menyegel seluruh gunung, kata pria itu dengan hormat. Apakah kamu tahu cara melepas segelnya? Feng Wuchen bertanya. Aku tidak tahu. Pria itu menggelengkan kepala. Pergilah, aku tidak akan membunuhmu. Tinggalkan tempat ini, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Feng. Mereka bertiga merasa seolah diberi amnesti dan langsung terbang menjauh, tak berani tinggal lebih lama lagi. Bawahanmu, naga banjir hijau, sapa Tuan Feng. Suara hormat dan serak terdengar dari gunung lagi. Feng Wuchen menganggup dan berkata, jadi itu naga banjir. Pantas saja oramu begitu istimewa. Ngomong-ngomong, naga banjir punya hubungan dengan suku naga. Pada titik ini, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jade Kilin Flying Piton. Yang terakhir langsung terlihat malu. Naga banjir tidak ditindas oleh garis keturunan suku naga. Jadi itulah yang kamu pikirkan, kata Feng Wuchen dengan tenang. Tuan Feng, bawahanmu agak linglung sesaat. Kata Piton terbang Jade Kilin dengan canggung. Kalau dipikir-pikir lagi, Jade Kilin Flying Piton merasa bahwa dia sangat naif. Dia sebenarnya ingin membunuh Feng Wuchen. Desir. Feng Wuchen melesat ke langit di atas gunung dan menghantam formasi penyegel dengan kekuatan untuk merasakan kekuatan formasi penyegel tersebut. Tuan Feng, formasi penyegel tidak bisa dilepaskan dengan paksa. Kata naga banjir hijau dengan tergesa-gesa. Mengapa? Feng Wuchen tidak mengerti dan bertanya. Feng Wuchen hanya ingin melihat kekuatan formasi penyegelan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghapusnya secara paksa. Ada seseorang yang tidur dan berkultivasi dalam formasi pemetrayan. Kata naga banjir hijau. Tidur dan berkultivasi. Feng Wuchen tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang berkultivasi dalam formasi pemetrayan. Benar. Sudah beberapa dekade, dia telah menyerap esensi nagaku untuk diolah. Setelah bertahun-tahun, esensi nagaku hampir terserap seluruhnya dan budidayaku perlahan menurun. Jawab naga banjir hijau. Menyerap esensi naga. Siapa ini? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Putra Zusa, Susuantian. Naga banjir hijau berkata, Zusa menyegel Susuantian beberapa dekade lalu. Anak ini baru saja melangkah ke alam transformasi sage tiga tahun lalu. Putra Zusa, alam transformasi bijak. Feng Wuchen mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak pernah menyangka Zusa benar-benar memiliki seorang putra. Selain itu, dia berada di alam transformasi sage. Feng Wuchen telah lama naik ke dunia suci, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Zusa memiliki seorang putra. Jika dia telah melangkah ke alam transformasi sage tiga tahun lalu, bukankah itu berarti dia telah menerobos lebih awal dari Zusa? Seberapa mengerikan bakatnya? Tuan Feng, hancurkan formasi dengan paksa. Bahkan jika kamu membuatnya khawatir, aku masih bisa membunuhnya. Kata piton terbang bersisik giok. Ia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kami juga tidak bisa membuka segelnya dengan paksa. Feng Wuchen mengangkat bahu lalu mengaktifkan api hitam. Dia berencana menggunakan api hitam untuk melahap kekuatan formasi penyegelan. Bagaimanapun, kekuatan formasi penyegelan sangat besar. Melahapnya akan membantu Feng Wuchen meningkatkan budidayanya. Teknik pemisahan jiwa, Feng Wuchen berteriak di dalam hatinya dan memadatkan lusinan klon roh primordial. Dia melahap kekuatan formasi penyegelan sambil menyempurnakannya dengan klon roh primordial. Ini adalah klon. Melahap kekuatan formasi penyegelan sambil berkultivasi. Mata piton terbang bersisik giok hampir keluar. Api ilahi, naga banjir hijau juga sangat terkejut. Api hitam melahapnya dengan gila-gilaan sementara klon roh primordial memurnikannya dengan gila-gilaan. Kekuatan formasi penyegelan melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sementara budidaya Feng Wuchen meningkat pesat. Dalam sekejap mata, empat jam telah berlalu. Feng Wuchen telah melahap lebih dari setengah kekuatan formasi penyegelan. Budidaya Feng Wuchen meningkat sedikit. Kekuatan melahap api hitam benar-benar mengerikan. Dalam empat jam, kekuatan formasi penyegelan sudah sangat melemah. Menghancurkan segel dengan paksa semudah membalikkan tanganku. Piton terbang bersisik giok itu sangat terkejut. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Melihat segelnya telah melemah lebih dari setengahnya, naga banjir hijau tahu bahwa mereka telah diselamatkan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Feng Wuchen berhenti melahapnya. Dengan lambayan tangannya, klon roh primordial menghilang. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kamu bisa keluar sendiri sekarang. Tuan Feng, bagaimana dengan Su Suantian? Piton terbang bersisik giok buru-buru bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sudah bangun. Dengeng dengungan. Kaca. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, puncak gunung yang megah bergetar hebat. Retakan besar terbuka, formasi pemetrayan di langit bersinar dengan cahaya hijau yang cemerlang. Retakan tersebut dengan cepat menyebar dan akhirnya pecah dengan suara, kaca. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari gunung. Puncak gunung yang megah itu runtuh. Cahaya putih yang cemerlang dan menyelaukan menyinari puncak gunung yang runtuh. Kekuatan Su Suantian, ekspresi Piton terbang bersisik giok berubah drastis. Dia memang berada di alam transformasi ilahi. Dia tidak jauh dari puncak. Kekuatan orang ini tidaklah sederhana. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Ekspresinya sangat serius. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Su Suantian membuka segelnya. Naga banjir hijau terkejut. Naga banjir hijau besar terbang keluar dari puncak gunung yang runtuh dan terbang ke langit. 2303. Su Suantian. Dia keluar. Ini adalah alam pengudusan. Di aula utama kuil jiwa suci, ekspresi Musuan Shan berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Dia telah memasuki alam pengudusan. Aura yang mengerikan. Bagaimana dia melakukannya? Para Eselon atas kuil jiwa suci terkejut dan bahkan takut. Su Suantian. Inilah aura Su Suantian. Alam pengudusan. Bagaimana ini mungkin? Saya telah berkultivasi selama ratusan tahun, dan karena Luotianran saya dapat mencapai basis kultivasi saya saat ini. Bagaimana Su Suantian bisa begitu cepat? Pada saat yang sama, Eselon atas kaisar kematian juga terkejut. Su Suantian telah menembus alam pengudusan. Anak ini memiliki kekuatan kuno dan api ilahi. Saya khawatir kekuatannya telah melampaui susah. Ini terlalu menakutkan. Benar saja, jenius terkuat di tujuh alam dewa. Dia bisa memasuki alam pengudusan hanya dalam beberapa dekade. Tongkui, apapun yang Anda lakukan, bertemanlah dengan Su Suantian. Jangan jadikan dia musuhmu. Para petinggi klan roh ilahi juga terkejut. Su Suantian telah keluar. Dia telah tidur selama 37 tahun. Aura iblis surgawi ini tidak diragukan lagi adalah dia. Di aula utama, wajah tua Mihun tampak serius. Bahkan ada kekhawatiran di matanya. Ini adalah alam pengudusan. Bagaimana ini mungkin? Tetua tamu telah naik ke tujuh alam dewa selama beberapa tahun. Bukankah dia juga memasuki alam dewa agung? Orang tua ini punya firasat buruk tentang ini. Para ahli topagoda ilahi, markas besar, dan kekuatan besar lainnya di tujuh alam dewa semuanya telah merasakan Aura menakutkan ini. Mereka semua kaget. Di sebuah lembah yang tampak seperti negeri dongeng di tujuh alam dewa, ada seorang wanita cantik dengan gaun kasa putih yang saat ini sedang mengeluarkan air mata yang berkilau dan bening. Sudah 37 tahun. Kamu akhirnya keluar. Aku berjanji akan menunggumu, dan aku melakukannya. Kakak Suantian, aku sangat merindukanmu. Wanita itu menangis bahagia. Ria yang dirindukannya siang dan malam akhirnya muncul. Kembali ke Feng Wuchen. Sudah 37 tahun. Aku penasaran apakah dia baik-baik saja. Suara acu tak acu dan sedikit sedih terdengar dari bawah gunung yang runtuh. Tampaknya ia merespons wanita di lembah. Ledakan. Gunung yang runtuh tiba-tiba meledak, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Seorang pemuda tampan berbaju putih perlahan melayang ke langit, seluruh tubuhnya memancarkan Aura seorang guru yang kuat. Kekuatan tirani semacam itu membuat orang merasa tak terkalahkan. Auranya sangat menakutkan. Orang ini tidak lain adalah Su Suantian, putra dari penguasa tujuh alam dewa, Susa. Kekuatan primordial dan api ilahi. Feng Wuchen sedikit mengernyit saat dia mengukur Su Suantian. Dia bisa merasakan kekuatan kuno dan Aura api ilahi darinya. Seperti yang diharapkan dari putra Susa. Kekuatan orang ini memang menakutkan. Garis darah iblis surgawinya sangat murni dan kuat. Saya khawatir kekuatannya tidak di bawah kekuatan saya. Flying Python mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Feng Wuchen berkata, dia memiliki api ilahi, jadi teknik budidayanya harus memiliki atribut api. Ditambah dengan kekuatan kuno dan kekuatan garis keturunannya, kekuatannya mungkin telah melampaui kekuatan Susa. Apa, melampaui Susa? Wajah Flying Python berubah drastis dan dia mengeluarkan keringat dingin. Di seluruh tujuh alam dewa, ahli nomor satu di generasi muda adalah orang ini. Naga ular hijau berubah menjadi pria parubaya dengan ekspresi serius. Feng Wuchen dan dua orang lainnya sedang mengukur Su Suantian, dan Su Suantian juga mengukurnya. Naga ular hijau, itu semua berkat esensi nagamu sehingga aku melangkah ke alam suci dalam 37 tahun. Terima kasih, Susu Suantian berkata dengan acuh tak acuh. Rasa terima kasihnya datang dari lubuk hatinya. Naga ular hijau sedikit mengernyit dan berkata, jika bukan karena Zuyinkui yang menyegelku di sini, apakah menurutmu kamu bisa masuk ke alam suci secepat itu? Itulah mengapa aku harus berterima kasih, Susu Antian berkata dengan acuh tak acuh. Kamu pasti seorang alkemis, kan? Saya tidak menyangka Anda memiliki api ilahi dan bahkan kekuatan kuno yang cukup besar. Di seluruh tujuh alam dewa, hanya Anda yang pernah saya lihat yang memiliki begitu banyak kekuatan kuno dan api ilahi. Tatapan Su Suantian tertuju pada Feng Wuchen. Desir, desir, desir. Pada saat ini, Kaisar Dewa Mistik dan selusin ahli lainnya datang dalam sekejap. Mereka berlutut dan berkata dengan hormat, Selamat datang, Tuan Muda Istana. Su Suantian melirik mereka dan berkata, Jadi itu adalah Kaisar Dewa Mistik. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu telah menjadi Dewa Guru Bintang Tiga. Tuan Muda Istana, Anda menyanjung saya. Kemampuan saya tidak ada apa-apanya di depan Anda. Kaisar Dewa Mistik menjawab dengan canggung. Setelah melirik Feng Wuchen, Kaisar Dewa Mistik berkata, Tuan Muda Istana, Orang ini adalah keturunan Dewa Naga. Dia adalah seseorang yang ingin dilenyapkan oleh Tuhan. Keturunan Dewa Naga. Jadi begitu, aku bertanya-tanya mengapa garis keturunannya mirip dengan naga ular hijau, tapi bahkan lebih menakutkan. Kemampuanmu tidak sederhana, Zhu Suantian mengangguk. Kamu merayuku, Feng Wuchen menjawab dengan acuh tak acuh. Ekspresi Zhu Suantian tidak berubah. Sikap dan nada bicaranya sangat ramah. Namun, Feng Wuchen merasa dirinya lebih menakutkan daripada Zusa. Orang ini adalah orang paling berbahaya yang pernah ditemui Feng Wuchen sejak dia naik ke Tujuh Alam Dewa. Kita akan bertemu lagi, Zhu Suantian menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya. Kemudian, dia terbang dengan riang. Zhu Suantian sangat sopan. Meskipun dia tahu bahwa mereka adalah musuh, dia tetap sangat sopan. Tuan Muda Istana, Kaisar Dewa Mistik ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti Zhu Suantian bersama anak buahnya. Feng Wuchen dan yang lainnya terkejut. Zhu Suantian pergi begitu saja. Feng Wuchen dan yang lainnya mengira akan terjadi pertempuran sengit. Aku tidak bisa memahami orang ini. Aku telah meremehkannya, kata piton terbang Sisik Diok dengan sungguh-sungguh. Naga Ular Hijau mengerutkan kening dan berkata, Tuan Feng benar. Kemampuan orang ini mungkin melampaui kemampuan susah. Awasi segel kuno. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia menghilang dalam sekejap. Kuil Utama Agung. Para penguasa dari berbagai alam dan eselon atas dari berbagai faksi semuanya telah berkumpul di Kuil Utama Agung. Ini karena Zhu Suantian telah terbangun. Desir. Zhu Suantian muncul di atas Kuil Utama Agung dalam sekejap. Selamat datang, Tuan Muda Istana. Bai Xiaotian dan eselon atas lainnya dari berbagai faksi berlutut dan menyambutnya dengan hormat. Zhu Suantian perlahan turun ke alun-alun. Aura mengerikannya melonjak ke arah kerumunan seperti binatang buas. Dia tidak sengaja memasang postur arogan. Seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Perasaan yang dia keluarkan sangat menindas. Zhu Suantian melirik kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah lama sekali. Basis kultivasi semua orang telah meningkat secara signifikan. Beberapa wajah yang dikenalnya juga telah menghilang. Tuan Muda Istana, terlalu banyak hal yang terjadi saat Anda tidak ada, kata Ruo Hu Shuang dengan hormat. Di mana dia? Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Zhu Suantian bertanya dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tenang. Semua orang yang hadir merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka semua menundupkan kepala. Aku tidak ingin mengulanginya. Nada bicara Zhu Suantian masih tenang. Namun, ada nada dingin di dalamnya. 2.304 Kata-katanya yang tenang langsung membuat ketakutan Bai Xiaotian dan yang lainnya mencapai puncaknya. Sebelum Zhu Suantian, ketakutan yang mereka rasakan jauh lebih kuat daripada susah. Semua orang di kuil utama mengalami ketakutan yang luar biasa. Tuan Muda Kuil saat ini jauh lebih menakutkan daripada saat itu. Zan Wu Ji dan para Overgod lainnya gemetar ketakutan. Mereka berkeringat dingin dan wajah mereka pucat. Semua orang terdiam. Wajah tenang Zhu Suantian berubah dingin. Aura yang tak terlihat dan menakutkan menekan semua orang seperti gunung berjari lima, hampir mencekik mereka. Perasaan itu bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Di bawah tekanan aura menakutkan ini, sekelompok besar orang roboh ke tanah. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa sakit. Setelah beberapa menit kebuntuan, Ruo Ujian mendesah pelan dan berkata, Tuan Muda Kuil, peri air di segel di Gunung Kaisar Agung. Segel Iblis Surgawi. Ketika Ruo Ujian mengucapkan kata, segel, wajah dingin Zhu Suantian sedikit mengernyit. Ketika Ruo Ujian selesai berbicara, wajah Zhu Suantian menjadi sangat dingin. Gunung Kaisar Agung dari alam Roh Bayangan. Suara Zhu Suantian terdengar dingin saat dia menatap Kaisar Roh Bayangan dengan dingin. Ampuni aku, Tuan Muda Kuil. Hanya dengan tatapan saja sudah cukup untuk membuat Kaisar Roh Bayangan ketakutan. Ia langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Kamu tahu tapi jangan bicara. Mati, suara Zhu Suantian tidak mengandung emosi manusia. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyebar. Ketika dia mengucapkan kata, mati, Kaisar Roh Bayangan langsung meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Niat membunuh yang mengerikan menghilang dalam sekejap seolah tidak pernah muncul. Tanpa gerakan atau aktifasi kekuatan apapun, Kaisar Roh Bayangan berubah menjadi abu. Meneguk. Semua orang yang hadir, termasuk Bai Xiao Tian, mau tidak mau menelan ludah mereka karena ketakutan. Tuan Muda Kuil ini terlalu menakutkan. Zhu Suantian memandang Ruo Wu Jian dan bertanya, apakah ini idenya? Tuan Muda Kuil, Tuan melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Setelah tidur selama 37 tahun, Tuan Muda Kuil telah melangkah ke alam transformasi suci, kata Ruo Wu Jian dengan hormat. Kamu salah. Dia tidak melakukan ini untukku. Dia melakukan ini untuk dirinya sendiri, kata Zhu Suantian dengan dingin sebelum menghilang ke udara. Zhu Suantian menghilang, dan tekanan mengerikan itu juga menghilang. Semua orang yang hadir menghela nafas lega. Mereka duduk di tanah dan terengah-engah. Seolah-olah dia baru saja melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Sungguh mengecewakan. Setelah Zhu Suantian pergi, Zhu Sua muncul dalam sekejap. Tuanku, semua orang memandang ke arah Zhu Sua, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Tuanku, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kita seharusnya tidak menyegel dewa air, dan kita tidak seharusnya Ruo Wu menggelengkan kepalanya. Mungkinkah dia membunuh ayahnya sendiri? Wajah Zhu Sua dingin dan tanpa emosi. Ketika Zhu Suantian muncul lagi, dia sudah berada di Gunung Kaisar Agung Alam Roh Bayangan. Sian Er, suara Zhu Suantian bergetar. Saat ini, hatinya terasa seperti ditusup pisau. Kekasihnya telah disegel selama 37 tahun. Zhu Sua, semakin Zhu Suantian memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Setelah dimetraikan selama 37 tahun, siapa yang dapat menanggung rasa sakit dan kesepian yang tak berkesudahan seperti itu? Segel Iblis, membuka. Zhu Suantian mengulurkan telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan suku Iblis Surgawi sambil berteriak. Dengeng dengungan. Formasi segel yang menakutkan itu bergetar hebat. Wanita yang tersegel di lembah itu gemetar hebat. Kakak Suantian, apakah itu kamu? Wajah wanita itu berlinang air mata. Rasa rindu yang kuat membuncah di hatinya. Saat ini, dia merasa sangat bahagia. Tak lama kemudian, segel Iblis Surgawi yang kuat hancur. Orang pertama yang dilihat Zhu Suantian adalah kekasihnya, Lin Suik Sian. Kakak Suantian, Lin Suik Sian akhirnya kehilangan kendali atas emosinya. Sian R. Zhu Suantian melesat ke bawah dan memeluk Lin Suik Sian dalam pelukannya. Melihat wajah pucat dan ekspresi sedih Lin Suik Sian, hati Zhu Suantian berdarah. Seolah 10 ribu pedang telah menembus jantungnya. Sian R. Aku minta maaf. Ini semua salahku karena membuatmu menderita. Aku tidak menyangka dia begitu kejam hingga menyegelmu di sini selama 37 tahun. Zhu Suantian menyalahkan dirinya sendiri. Di saat yang sama, kebenciannya terhadap Zhu Sia semakin kuat. 37 tahun. Setiap hari terasa seperti setahun. Apa arti 37 tahun? Zhu Suantian tidak berani membayangkan. Kakak Suantian, aku tidak menyalahkanmu. Kamu akhirnya ada di sini. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Setiap hari, aku takut aku tidak akan bisa bertahan sampai kamu keluar. Lin Suik Sian menangis dengan sedihnya. Tidak, tidak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku akan menjadikan Sian R. orang yang paling bahagia di tujuh dunia dewa. Zhu Suantian menggelengkan kepalanya saat air mata mengalir di wajahnya. Kakak Suantian, terima kasih. Bertemu denganmu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupku. Senyuman bahagia muncul di wajah Lin Suik Sian. Air matanya sudah membasahi bahu Zhu Suantian. Di saat yang sama, darah hitam menetes dari sudut mulutnya. Zhu Suantian, yang sedang memeluk Lin Suik Sian, diliputi oleh kesedihan dan kebencian. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh pada Lin Suik Sian. Sian R., aku hanya akan mencintaimu seumur hidupku. Aku tidak bisa mentolerir wanita lain. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Zhu Suantian berkata dengan sedih. Jika Zhu Suantian memiliki kultifasinya saat ini, semua ini tidak akan terjadi. Sian R., maukah kamu menikah denganku? Biarkan aku menjagamu selama sisa hidupmu, Zhu Suantian bertanya dengan lembut. Oke, suara lemah Lin Suik Sian terdengar. Dia perlahan menutup mata indahnya. Dua aliran air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Saat ini, Zhu Suantian bergidik. Dia akhirnya menyadari sesuatu. Zhu Suantian dengan cepat meraih bahu Lin Suik Sian. Ketika dia melihat darah hitam di sudut mulut Lin Suik Sian, ekspresinya berubah drastis. Kutukan jahat. Sian R., Sian R., apa kabarmu? Jangan menakutiku. Merusak. Zhu Suantian berteriak dengan marah. Dia dengan paksa mematahkan kutukan jahat di tubuh Lin Suik Sian. Kekuatan mengerikan terus mengalir ke tubuh Lin Suik Sian. Sian R., jangan takut. Aku akan segera menemukan alkemis terkuat di tujuh dunia dewa untuk melindungi jiwamu. Zhu Suantian berkata dengan sedih. Hatinya terbakar oleh kecemasan. Kakak Suantian, sudah terlambat. Maafkan aku. Aku berjanji akan menikahi kakak Suantian, tapi aku tidak bisa melakukannya, kata Lin Suik Sian lemah. Sian R., apakah dia memaksamu? Apakah dia? Zhu Suantian segera teringat pada Zusa. Itu tidak penting lagi. Aku sudah puas bisa bertemu kakak Suantian sebelum aku mati. Kakak Suantian, bisakah kamu menyelamatkan nyawa orangtuaku? Sian R. akan mati tanpa, Lin Suik Sian berkata dengan lemah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, tangannya yang hendak menyentuh Zhu Suantian terjatuh dengan keras. Kutukan jahat telah diaktifkan. Itu telah menghancurkan jiwa Lin Suik Sian. Sian R., tidak, jangan tinggalkan aku. Tidak, Zhu Suantian meraung sedih. Dia memeluk Lin Suik Sian dengan erat. Rasa sakitnya seratus kali lebih buruk daripada ditusuk sepuluh ribu pedang. Ark. Zhu Suantian meraung marah ke langit. Dia melampiaskan kesedihan dan kemarahan di hatinya. Berdengung. Berdengung. Kekuatan mengerikan yang tak terbatas meletus. Garis keturunan suku iblis surgawi dan kekuatan kuno meletus. Ini mengguncang tujuh dunia dewa. Niat membunuh yang sangat dingin menyelimuti seluruh tujuh dunia dewa. 2305. Kekuatan Zhu Suantian telah mencapai tingkat yang menakutkan. Apa yang membuat Zhu Suantian begitu marah? Niat membunuh yang dingin ini terlalu menakutkan. Kekuatan Zhu Suantian telah mencapai puncak alam transformasi suci. Zhu Suantian sangat marah. Tujuh alam dewa telah tamat. Merasakan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi dan niat membunuh dingin yang menutupi seluruh tujuh alam dewa, para ahli dari tujuh alam dewa gemetar ketakutan. Sudah berakhir, Tuhan muda sangat marah. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan muda tidak akan datang langsung, kan? Bisakah guru menghentikannya? Tuhan muda marah. Saya khawatir kita tidak akan selamat. Kuil guru agung dan iblis surgawi berada dalam ketakutan yang luar biasa. Bahkan eselon atas dari kuil guru agung pun panik. Gunung roh binatang. Mengaum. Sekelompok besar binatang panik. Gunung roh binatang berada dalam kekacauan. Ada binatang buas di mana-mana. Niat membunuh Zhu Suantian yang mengerikan telah membuat takut semua binatang di gunung roh binatang. Naga hijau, piton terbang bersisik giyok, dan banyak hewan ahli lainnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tuhan, apakah yang kamu katakan itu benar? Kekuatan mengerikan ini adalah putra Zusa. Di istana Dewa Naga, Yang Mayer bertanya dengan kaget. Ye Jianying berkata dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin salah. Dia tidak muncul selama beberapa dekade. Saya tidak menyangka dia telah mencapai alam transformasi suci. Dia mungkin tidak lebih lemah dari Zusa. Dia yang terkuat di antara generasi muda. Dari tujuh alam Dewa. Sudah puluhan tahun tidak muncul. Mata semua orang terbelalak. Kemana saja Zhu Suantian selama beberapa dekade. Tidak ada yang tahu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zhu Suantian sangat marah? Liu Wuhan bertanya dengan kaget. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Saya juga tidak tahu. Ye Jianying menggelengkan kepalanya. Musuh yang begitu menakutkan sangat merugikan kami. Long Ni Tian mengerutkan kening. Ye Jianying berkata, Saya penasaran. Bagaimana Zhu Suantian menerobos ke alam transformasi suci. Bakatnya sangat menakutkan, tetapi tidak mudah untuk ditembus. Bagaimanapun, dia bukanlah monster Feng Wuchen. Senior Ye, menurutmu siapa yang lebih menakutkan? Master aliansi atau dia? Luan Sen bertanya. Tidak ada bandingannya. Ye Jianying menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhu Suantian adalah monster kecil, sedangkan Feng Wuchen adalah monster besar. Orang-orang di kuil naga tidak bisa berkata-kata. Zhu Suantian yang marah meraung dengan ganas, melampiaskan amarahnya. Gelombang suara yang memekakan telinga membuat banyak penggarap di alam jiwa bayangan putus asa. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zhu Suantian berhenti dan menghilang bersama mayat Lin Suixian. Begitu Zhu Suantian pergi, Feng Wuchen muncul dalam sekejap. Susah benar-benar kejam dan tanpa ampun. Dia sebenarnya menyegel seorang wanita lemah selama 37 tahun. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian mendesak kekuatan jiwanya. Dengan membalik telapak tangannya, seuntai sisa jiwa berwarna biru muda muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Untuk dapat memaksa Zhu Suantian yang tenang dan mantap ke dalam keadaan seperti itu, orang dapat melihat betapa pentingnya Lin Suixian baginya. Dalam hal ini, Feng Wuchen sangat menghormati Zhu Suantian. Setelah mengetahui keberadaan Zhu Suantian, Feng Wuchen langsung bertanya kepada para elit iblis langit yang telah tunduk padanya. Dia baru mengetahui tentang Lin Suixian nanti. Saat Lin Suixian hampir mati, Feng Wuchen diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel sisa jiwa Lin Suixian yang hancur. Feng Wuchen merasa Zhu Suantian sangat berbahaya, sehingga Feng Wuchen harus mencari cara untuk menyelamatkan nyawanya. Sisa jiwa Lin Suixian adalah kelemahan Zhu Suantian. Tentu saja, ini tidak berarti Feng Wuchen takut pada Zhu Suantian. Zhu Sa sudah sulit untuk dihadapi. Jika Zhu Suantian ditambahkan, itu akan menjadi lebih merepotkan. Feng Wuchen harus memprioritaskan penduduk Kuil Naga. Tuan, dengan sisa jiwa Lin Suixian, itu sudah cukup untuk menahan Zhu Suantian. Terlebih lagi, Zhu Suantian dan Zhu Sa tampaknya memiliki hubungan yang buruk. Pada saat kritis, Anda masih dapat menggunakan Zhu Suantian untuk menghadapi Zhu Sa. Suara pedang Suci terdengar. Saat Lin Suixian meninggal, Zhu Suantian sudah memiliki kebencian dan kebencian terhadap Zhu Sa. Saya khawatir dia akan menangani Zhu Sa sendiri. Suara mata ilahi terdengar. Tidak peduli apa, guru tidak perlu mengkhawatirkan Zhu Suantian sekarang. Suara armor Suci terdengar. Saya tidak akan menggunakan metode tercelah seperti itu kecuali saya tidak punya pilihan lain. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Lalu, dia menghilang dalam sekejap. Kuil Awan Abadi Dunia Roh Bayangan Faksi Lin Suixian Zhu Suantian muncul dengan mayat Lin Suixian di pelukannya. Namun, apa yang muncul di depan Zhu Suantian adalah reruntuhan kuil Awan Abadi yang telah hancur entah berapa tahun. Zhu Suantian tercengang saat dia menatap reruntuhan kuil. Itu benar, kuil Awan Abadi telah lama berubah menjadi reruntuhan. Kemarahan yang luar biasa muncul dari dirinya sekali lagi. Organ-organnya bergemuruh hebat. Dia berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk Lin Suixian, atau setidaknya membiarkannya mati dengan damai. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Mengapa? Mengapa? Zusa, apakah kamu harus begitu tidak berperasaan? Sian Er, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Akulah yang telah menyakitimu dan orang tuamu. Namun, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Aku juga tidak akan membiarkan orang tuamu mati sia-sia. Saya, Zhu Suantian, bisa melakukan apa saja. Zusa, kamu memaksaku melakukan ini. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Zhu Suantian, akan memutuskan semua hubungan denganmu. Saya akan mengubah nama saya menjadi Lin Suantian. Zusa, jangan pernah berpikir untuk mempertahankan posisimu sebagai penguasa tujuh dunia dewa. Hahaha, hahaha, hahaha. Zhu Suantian sangat marah hingga tertawa terbahak-bahak. Matanya merah dan tampak sangat menakutkan. Semua orang di tujuh dunia dewa, dengarkan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memutuskan semua hubungan dengan Zusa dan mengubah nama saya menjadi Lin Suantian. Kuil awan abadi akan diubah menjadi kuil abadi Suan. Saya, Lin Suantian, tidak akan berdamai dengan Zusa. Semua golongan di bawah Zusa, besiaplah untuk menanggung amukanku. Zusa membunuh tunanganku. Kalian semua harus mati. Aku akan mengubur seluruh tujuh dunia dewa bersama tunanganku. Kalian semua bisa masuk neraka dan bertobat. Semua faksi di bawah kuil utama agung, jika Anda ingin hidup, segera datang ke kuil abadi Suan dan berlutut untuk bertobat. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti kaisar jiwa bayangan. Jangan ragukan kekuatanku. Zusa tidak akan bisa melindungi kalian semua. Raungan gila Lin Suantian bergema di setiap sudut tujuh dunia dewa. Aura pembunuh yang dingin begitu kuat sehingga tampaknya telah terwujud dan tanpa ampun menekan semua orang di tujuh dunia dewa. Lin Suantian telah menyatakan perang terhadap tunangannya. Aura yang mendominasi. Karena beberapa kata ini, semua orang di tujuh dunia dewa ketakutan dan panik. Mereka yang paling takut dengan kuil utama agung, terutama Zan Wuji dan yang lainnya. Jika mereka tidak pergi ke kuil abadi Suan sekarang, mereka pasti akan mati. Mereka baru saja merasakan betapa menakutkannya Lin Suantian. Di kuil utama agung, wajah lama Zusa sangat suram. Dia tidak menyangka Zusa Suantian akan melakukan ini. Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Bai Xiao Tian bertanya dengan panik. Huff! Anak tidak berbakti, aku tidak bisa membiarkan dia hidup. Zusa berkata dengan dingin. Mata lamanya menyipit dan memancarkan aura pembunuh. Bai Xiao Tian dan yang lainnya tercengang mendengar kata-kata Zusa. 2306. Tuanku, itu, itu anakmu. Semua orang di aula tercengang untuk waktu yang lama. Ruo Wu adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Anak yang tidak berbakti, apa gunanya? Zusa bertanya dengan dingin, sangat berdarah dingin. Tuanku, mohon pertimbangkan kembali. Bai Xiao Tian dan yang lainnya berkata. Tentu saja, mereka tidak mengkhawatirkan putra Zusa, tetapi diri mereka sendiri. Kekuatan Lin Suan Tian terlalu menakutkan. Begitu pertempuran dimulai, kedua belah pihak akan menderita. Saat itu, seseorang akan memanfaatkan situasi tersebut. Pada saat itu, bahkan Zusa pun akan kehilangan nyawanya. Mu Suanshan dan Kaisar Dunia Bawah tidak sabar menunggu Zusa dan yang lainnya mati. Apakah kamu ingin melihat semua orang mati di tangan anak tidak berbakti itu? Demi seorang wanita, dia berani memutuskan hubungan denganku. Saya telah kehilangan seluruh wajah saya. Mengubah namaku di depan semua orang di tujuh dunia dewa merupakan penghinaan terhadap ras iblis. Zusa berteriak dengan marah. Semua orang terdiam. Perkataan Zusa bukannya tanpa alasan. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka bisa menunggu Lin Suan Tian membantai semua kekuatan atau membunuh Lin Suan Tian. Dia membunuh tunangan putranya sendiri. Itu putranya sendiri. Zusa hanyalah seekor binatang buas. Orang seperti ini tidak cocok menjadi penguasa tujuh dunia dewa. Aku pikir Zusa bahkan menodai tunangan putranya sendiri. Tercelah, tercelah. Ini semua salah Zusa. Jika bukan karena dia, apakah kemarahan Lin Suan Tian akan berdampak pada kita? Berikan perintahnya. Segera tinggalkan kuil agung. Utuskan hubungan dengan mereka. Cepat. Segera pergi ke kuil dewa Suan. Dalam sekejap, banyak sekali kultifator di tujuh alam dewa mengutuk Zusa sebanyak 500 kali. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Karena kata-kata mendominasi Lin Suan Tian, banyak kekuatan di bawah kuil agung telah bergegas dengan panik. Lin Suan Tian sangat marah. Tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Di puncak gunung, Lin Suan Tian telah mendirikan batu nisan untuk Lin Suik Sian. Sianer, aku bersumpah demi surga. Jika saya tidak membalaskan dendam Anda, saya, Lin Suan Tian, bukan manusia. Lin Suan Tian memelototi batu nisan dan mengertakkan gigi. Lin Suan Tian melintas ke lereng gunung. Dia menggigit jarinya untuk mengumpulkan energi dan melambaikannya ke puncak gunung. Kata-kata, Suan Imortal, diukir di gunung yang megah, dan diukir dengan darah. Sianer, selain aku, tidak ada orang lain yang bisa mengganggumu, kata Lin Suan Tian dengan sedih. Dua aliran darah mengalir dari matanya. Kematian Lin Suik Sian dapat dikatakan telah menyebabkan sakit hati yang luar biasa bagi Lin Suan Tian, dan itu juga sepenuhnya merangsang sifat iblis Lin Suan Tian. Desir Detik berikutnya, Lin Suan Tian muncul di atas istana Jiwa Bayangan, niat membunuhnya menyelimuti istana. Tuan Muda Balai, tolong selamatkan hidupku. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tuan Muda Istana, tolong selamatkan hidupku. Aku belum mau mati, kami akan bertobat sekarang. Tuan Muda Balai, tolong selamatkan hidupku. Puluhan ribu orang di Istana Jiwa Bayangan, termasuk para tetua, berlutut di alun-alun dan memohon belas kasihan. Ekspresi Lin Suan Tian sedingin es saat dia menatap kerumunan dengan mata merah darahnya. Sudah terlambat, pergilah ke neraka dan bertobat. Dengan itu, Lin Suan Tian mengaktifkan kekuatan garis keturunan ras iblis surgawi dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya, mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Jejak telapak tangan energi putih yang sangat besar, seperti telapak tangan Buddha, hancur tanpa ampun. Gemuruh. Dengeng dengungan. Jejak telapak tangan yang menakutkan itu hancur, mengguncang langit dan bumi. Istana Jiwa Bayangan langsung menghilang, dan puluhan ribu orang tewas secara tragis. Jejak telapak tangan yang sangat besar tenggelam ke dalam pegunungan, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ini baru permulaan. Lin Suan Tian tanpa ekspresi seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Setelah itu, kekuatan utama di bawah Istana Jiwa Bayangan dibantai oleh Lin Suan Tian satu demi satu, dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Dalam hampir sehari, lebih dari 200 ribu petani dibantai oleh Lin Suan Tian. Seluruh udara dipenuhi bau darah. Dunia Jiwa Bayangan jatuh dalam keputus asaan ketika sejumlah besar pembudidaya mati-matian melarikan diri dari dunia Jiwa Bayangan, dan gerbang teleportasi dipenuhi dengan orang-orang. Pada saat yang sama, di Kuil Ilahi Abadi Suan, yang merupakan reruntuhan istana Kuil Ilahi Awan Abadi, sejumlah besar penggarap telah berkumpul dan berlutut di reruntuhan istana. Mereka semua berasal dari pasukan di bawah Susa. Mereka berkumpul di sini, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka datang untuk bertobat. Karena mereka ingin hidup. Berita bahwa semua kekuatan utama di bawah Kaisar Jiwa Bayangan telah dibantai menyebar dengan cepat, dan banyak kekuatan di bawah Kuil Ilahi Utama Agung pergi ke Kuil Ilahi Abadi Suan untuk bertobat. Dalam waktu kurang dari satu jam, jutaan orang telah berkumpul di Kuil Ilahi Abadi Suan, dan mereka semua berasal dari berbagai kekuatan di tujuh dunia ilahi. Bahkan jika mereka bukan dari Kuil Agung Utama, mereka semua datang. Jutaan penggarap berlutut di reruntuhan istana. Pemandangan spektakuler seperti ini belum pernah muncul di tujuh dunia ilahi. Semua ini karena Zusa telah membunuh tunangan Lin Suantian. Semua orang sangat membenci Zusa. Di atas Kuil Ilahi Abadi Suan, Lin Suantian muncul dalam sekejap, dan tekanan besar turun, menakuti jutaan ahli. Ketika mereka menghadapi Lin Suantian dari jarak dekat, mereka benar-benar merasakan ketakutan yang besar. Salam, Tuan Suantian. Kami di sini untuk bertobat. Saya mohon pada Tuan Suantian untuk mengampuni hidup saya. Jutaan petani berlutut di tanah dan bersujud dalam-dalam untuk mengemis. Lin Suantian memandang jutaan pembudidaya dengan dingin, dan tidak ada rasa kasihan di mata merahnya, hanya niat membunuh dingin yang tak ada habisnya. Dunia jiwa bayangan tidak cukup untuk menahan amarahku. Lin Suantian berkata dengan dingin. Ledakan, ledakan. Kata-kata Lin Suantian seperti rudal yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di telinga jutaan pembudidaya, dan rasa putus asa yang kuat melonjak di hati mereka. Mereka sudah bisa menebak hasilnya. Namun tak satupun dari mereka mengharapkan hasil seperti itu. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu inilah akibatnya, mereka tidak akan mati. Lin Suantian melambaikan tangannya dan memasang pesona iblis surgawi, menutupi jutaan pembudidaya dan sepenuhnya memblokir rute pelarian mereka. Kalian semua akan mati hari ini. Lin Suantian berkata dengan dingin, dan niat membunuhnya memenuhi langit. Jutaan pembudidaya ketakutan, dan tidak ada lagi suara memohon belas kasihan. Keputus asaan dan ketakutan macam apa itu? Api darah yang membakar langit. Lin Suantian berteriak dengan dingin, dan segera melambaikan tangannya, dan api berwarna merah darah menyebar dengan liar, berubah menjadi ular piton raksasa, binatang iblis besar, pedang, tombak, dan sebagainya. Mereka menembak dengan liar. Api berwarna merah darah. Inilah api darah yang membakar langit. Api ilahi berada di peringkat pertama dalam daftar api ilahi. Lin Suantian sebenarnya memiliki api darah yang membakar langit. Ini sudah berakhir. Kita sudah mati. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Susah, Anda bajingan. Ini semua salahmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Melihat api berwarna merah darah, jutaan petani berteriak ketakutan. Ah! Dimanapun api merah darah yang mengerikan itu lewat, terdengar jeritan yang menyayat hati dari para pembudidaya. Tidak peduli apakah itu Dewa Tuan Agung atau Dewa Tuan, di depan api merah darah yang menakutkan, mereka semua langsung tertelan dan berubah menjadi abu. Jutaan petani berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api darah yang membakar langit begitu mengerikan sehingga kemanapun ia melewatinya, tidak ada seorang pun yang selamat. Dalam waktu kurang dari satu menit, jutaan petani berubah menjadi abu. 2307. Jutaan petani menjadi abu seolah-olah mereka tidak pernah ada. Betapa kejamnya memusnahkan jutaan pembudidaya dalam satu gerakan. Betapa kejamnya melakukan hal itu. Karena penghalang tersebut, aura api darah dari surga yang terbakar tidak menyebar. Kalau tidak, hal itu akan mengguncang seluruh tujuh dunia Dewa. Lin Suantian melambaikan tangannya. Menggunakan reruntuhan istana dan bebatuan pegunungan di sekitarnya, di bawah kendali elemen bumi, pilar batu besar dengan diameter beberapa ratus kaki menjulur ke langit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, pilar itu meluas hingga puluhan ribu kaki, membentuk alun-alun besar berbentuk jamur. Lin Suantian melintas ke tengah alun-alun. Dari jauh, dia tampak seperti semut kecil. Bisa dibayangkan betapa besarnya alun-alun itu. Inilah tempat di mana kamu akan dikuburkan. Aku akan menggunakan seluruh darahmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa Sian Er di surga. Lin Suantian berkata dengan dingin. Setelah melakukan semua ini, Lin Suantian pergi ke makam Lin Suik Sian untuk menemaninya. Lin Suantian menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa berada di sisi Lin Suik Sian ketika dia masih hidup. Sian, Er, istirahatlah yang baik, kata Lin Suantian dengan lembut, senyum hangat muncul di wajahnya. Penguasa berbagai dunia tidak datang. Baiklah, karena tidak ada satupun yang datang, saya akan pergi satu persatu. Berikutnya adalah dunia dewa mistik. Lin Suantian berkata dengan dingin. Mata merahnya bersinar dengan niat membunuh yang dingin dan tanpa ampun. Jika Lin Suantian pergi ke dunia dewa mistik, dunia dewa mistik pasti akan berada dalam kekacauan. Itu pasti akan menjadi keberadaan yang lebih menakutkan daripada neraka. Setelah sehari, berbagai faksi yang pergi ke kuil abadi mistik tidak menerima kabar apapun. Istana dari berbagai faksi kosong. Tidak ada yang kembali. Ada berbagai macam tebakan. Kebanyakan orang mengira mereka sudah mati. Sekalipun mereka tidak bertobat, mereka tetap akan mati. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tetap akan mati. Hal ini menyebabkan berbagai faksi di berbagai dunia menjadi panik. Pagoda dewa, tempat tinggal dewa, klan monyet ilahi, sekte fantasitei, pembunuh dewa, dan faksi besar lainnya juga sangat khawatir. Jika orang-orang di tujuh dunia dewa mengetahui bahwa jutaan kultifator telah dibantai, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Penguasa berbagai dunia sangat ketakutan. Istana jiwa bayangan seharusnya sudah tidak ada lagi. Itu pasti ulah Lin Suantian, dan yang berikutnya adalah salah satunya. Zhan Wu Ji dan yang lainnya saat ini sedang berkumpul di kuil utama. Mereka sangat ketakutan dan panik. Wajah Tuazusa sangat suram saat niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh Aula. Aula menakutkan itu begitu menindas sehingga Bai Xiao Tian dan yang lainnya hampir tercekik. Tuanku, apakah kita benar-benar akan berurusan dengan Tuan Muda Balai? Ruowu bertanya tanpa daya. Zusa berkata dengan muram, bunuh. Tuan, Musuan San dan yang lainnya tidak mau membantu. Mereka bilang mereka tidak sebanding dengan Tuan Muda Hall dan tidak mau ikut campur dalam urusan keluarga Tuan. Su Mi tiba dengan cepat dan melapor dengan hormat. Bajingan, Zusa sangat marah. Aura pembunuhnya langsung meningkat beberapa kali lipat. Nenek moyang ras iblis surga yang bereinkarnasi telah mati dan Zhu Yin Kui telah kembali ke dunia suci. Mengapa Musuan San dan yang lainnya mendengarkan Zusa? Selain itu, kekuatan Lin Suantian sangat menakutkan. Musuan San dan yang lainnya tidak ingin menimbulkan masalah pada diri mereka sendiri. Selain itu, Lin Suantian ingin berurusan dengan Zusa sehingga mereka tidak perlu ikut campur. Melapor kepada Tuanku, ini buruk. Tuan Muda Balai telah pergi ke Istana Ilahi Mistik dan sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Pada saat ini, suara yang sangat ketakutan terdengar dari luar aulah. Apa? Wajah Kaisar Dewa Mistik berubah drastis. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya terbang menjauh. Huff! Saya ingin melihat seberapa kuat anak tidak berbakti ini. Ikuti saya ke Istana Ilahi Mistik. Zusa tiba-tiba berdiri. Karena Musuan San dan yang lainnya tidak akan ikut campur, Zusa tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Jika dia membiarkan Lin Suantian meneruskan pembunuhan masalnya, semua kekuatan utama di bawah Zusa pasti akan dimusnahkan. Ketika Zusa dan yang lainnya tiba di Istana Ilahi Mistik, Istana Ilahi Mistik telah dihancurkan oleh Lin Suantian. Puluhan ribu petani tewas di tempat. Kaisar Dewa Mistik hampir pingsan. Anak yang tidak berbakti, teriak Zusa dengan marah. Wajah tuannya sangat muram. Zusa, aku tidak mencarimu tetapi kamu sendiri yang datang kepadaku. Lin Suantian berkata dengan dingin. Mata merahnya menyapu ke arah Zusa. Melihat mata merah Lin Suantian, Bai Xiaotian dan yang lainnya sangat ketakutan hingga gemetar dan berkeringat dingin. Mereka sangat ketakutan. Apakah ini masih Tuan Mudabalai yang mereka kenal? Baiklah, karena kalian semua ada di sini, tinggalkan hidupmu. Lin Suantian berkata dengan dingin. Tidak ada emosi manusia dalam suaranya. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Berdengung. Berdengung. Kekuatan garis keturunan yang melonjak dan kejam serta kekuatan kuno diaktifkan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, kekuatan destruktif mengguncang seluruh tujuh dunia dewa. Aura luas menyelimuti tujuh dunia dewa. Kekuatan tempur Lin Suantian telah melonjak ke puncak alam transformasi suci dalam sekejap mata. Sangat menakutkan. Aura menakutkan menyebabkan Bai Xiaotian dan dewa agung lainnya menjadi pucat. Mereka merasa lemah. Apakah Lin Suantian sudah bergerak? Berbagai kekuatan di tujuh dunia dewa merasakan aura menakutkan dan niat membunuh Lin Suantian lagi. Para ahli yang tak tertandingi semuanya memandang ke arah kehampaan. Zusa, oh Zusa, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Lupakan saja, aku akan pergi dan melihatnya. Di puncak gunung, Suanyu mencibir. Di aula utama pagoda dewa. Dia sebenarnya memaksa putranya sendiri untuk menempuh jalan ini. Zusa benar-benar tidak manusiawi. Kianhun menggelengkan kepalanya. Nihun berkata dengan dingin, dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Lin Suantian dan Zusa akan bertarung. Kita bisa melihat kekuatan mereka. Kata Feng Wuchen. Teman kecil Feng, menurutmu siapa yang akan menang? Nihun memandang Feng Wuchen dengan penuh minat dan bertanya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Sejujurnya, saya juga tidak tahu. Namun, Lin Suantian memberi saya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan ini bahkan lebih kuat dari Zusa. Lin Suantian memiliki api darah yang membakar langit, yang menempati peringkat pertama dalam daftar api ilahi. Dia juga memiliki tiga kekuatan kuno. Dia sangat menakutkan. Kata Nihun. Api darah yang membakar langit. Peringkat pertama. Feng Wuchen kaget. Pantas saja dia merasa Lin Suantian sangat berbahaya. Jika budidaya susah bisa melampaui Dong Huang Wuji, dia mungkin bisa menghadapi Lin Suantian. Jika tidak, jika Lin Suantian benar-benar ingin membunuhnya, susah pasti akan mati. Nihun berkata dengan pasti. Api darah yang membakar langit terlalu mengerikan. Tiga kekuatan kuno. Mata Feng Wuchen berbinar dan dia berpikir, saya sudah mendapatkan tujuh di antaranya. Saya tidak menyangka Lin Suantian memiliki tiga kekuatan kuno terakhir. Sepertinya dia menyembunyikan banyak hal. Ketika Feng Wuchen pertama kali bertemu Lin Suantian, dia hanya bisa merasakan satu kekuatan kuno. Susah, hari ini aku tidak hanya akan membalas dendam untuk Sianer, tapi juga untuk ibuku. Kematian ibuku juga ada hubungannya denganmu. Lin Suantian berkata dengan dingin. Huff, Anda, Susah berkata dengan sengit. Dia tidak takut dengan kekuatan Lin Suantian. Berdengung, berdengung. Kekuatan ras iblis surgawi diaktifkan. Kekuatan yang sangat menakutkan membubung ke langit dan mengguncang tujuh dunia dewa. Itu sangat mendominasi. Aura Susah langsung mencapai puncak alam transformasi suci. Auranya bahkan lebih kuat dari Lin Suantian. Ledakan. Lin Suantian tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan suara ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi petir dan melesat keluar. Lin Suantian berkata dengan dingin, hari ini, kau yang mati atau aku yang mati? 2308. Apakah kamu pikir kamu kuat? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuh ayahmu sendiri? Susah berkata dengan dingin. Suaranya dingin dan tanpa emosi manusia. Ledakan. Dengeng dengungan. Lin Suantian menyerbu dengan kecepatan kilat dan membanting telapak tangannya ke dada Susah tanpa ampun. Dengan ledakan yang keras, energi yang sangat ganas dan menakutkan menyapu seluruh area, menyebabkan seluruh tujuh dunia dewa bergetar dan runtuh. Serangan Lin Suantian benar-benar menakutkan. Namun, serangan Lin Suantian bahkan tidak bisa menggerakkan Susah. Apa yang sedang terjadi? Lin Suantian tidak bisa melakukannya. Tentu saja tidak. Lin Suantian sedikit mengernyit karena telapak tangannya tidak mampu mengguncang Flamfin. Ekspresinya tidak banyak berubah. Melihat Susah tidak terluka, Bai Xiao Tian dan yang lainnya merasa lega. Pada saat yang sama, mereka terkejut karena budidaya Susah telah meningkat secara signifikan. Inikah kekuatan yang kamu klaim telah membunuh ayahmu sendiri? Susah bertanya dengan dingin. Dia bahkan tidak repot-repot menghindari serangan Lin Suantian. Aku mengerti. Kekuatan ilahi penciptaan. Lin Suantian berkata dengan dingin, setengah dari kekuatan ilahi penciptaan ini bukan milikku. Terlebih lagi, asal-muasal kekuatan ilahi ada padamu. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suantian mengumpulkan energi yang menakutkan dan melemparkannya ke Susah tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia sedang membuang sampah. Saya, Lin Suantian, tidak peduli dengan sesuatu yang bukan milik saya. Terlebih lagi, saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. Saya memiliki kekuatan kuno sendiri, kata Lin Suantian dingin. Susah mengambilnya dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Kekuatan kuno nomor satu, kekuatan ilahi penciptaan, selalu bersama Susah dan dalam keadaan tersegel. Wajah Susah menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, karena kita sudah memutuskan hubungan, kau bukan lagi anakku. Aku akan membunuhmu hari ini. Tidak ada seorangpun di tujuh dunia dewa yang bisa membunuhku, kata Lin Suantian dengan arogan. Meskipun serangannya tidak bisa menggerakkan Susah, Lin Suantian tidak khawatir sama sekali. Kata-kata Lin Suantian menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan semua pembudidaya di tujuh dunia dewa. Lin Suantian memandang Bai Xiaotian dan yang lainnya dengan mata merah darahnya dan berkata dengan dingin, saya harap Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Setelah saya membunuh Susah, giliran Anda, Bai Xiaotian dan yang lainnya menjadi pucat. Ledakan. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, api berwarna merah darah tiba-tiba menyala dan menutupi permukaan tubuh Lin Suantian. Postur tubuhnya sangat mendominasi. Saat api darah dari surga yang terbakar muncul, ruang tujuh dunia ilahi mulai bergetar hebat sekali lagi. Kekosongan dunia ilahi yang mendalam langsung berubah menjadi ruang berwarna merah darah saat suhu api yang sangat mengerikan menyebar. Kekosongan itu dipenuhi dengan api berwarna merah darah. Itu adalah udara yang terbakar. Dalam beberapa kedipan mata, pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar istana Suantian berubah menjadi debu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah suhu yang sangat tinggi. Segala sesuatu di segala arah dilahap oleh api berwarna merah darah. Pemandangan itu sangat menakutkan. Pada saat itu, wajah lama Zusa menjadi gelap, jelas sangat ketakutan. Api darah dari surga yang terbakar. Api ilahi nomor satu, api darah yang membakar surga. Ini sebenarnya di yang, Lin Suantian. Bagaimana ini mungkin? Bai Xiaotian dan yang lainnya berteriak ketakutan, tubuh mereka gemetar ketakutan. Kali ini, Lin Suantian tidak membuat penghalang. Saat api darah dari langit yang terbakar meletus, semua ahli dari tujuh alam dewa dapat merasakan aura yang sangat mendominasi, energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Api darah dari surga yang terbakar. Api darah yang membakar surga sebenarnya ada di Lin Suantian. Itu adalah api ilahi nomor satu di daftar api ilahi. Di menara dewa, Mi Hun dan yang lainnya sangat terkejut. Tidak ada yang mengira Lin Suantian, yang bukan seorang alkemis, memiliki api ilahi nomor satu di daftar api ilahi. Ini api ilahi nomor satu. Sungguh menakutkan. Api ilahi lainnya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Api ilahi di tubuhku sepertinya tertahan. Mereka takut. Feng Wuchen mengerutkan kening. Bahkan api jiwa aneh pembersih dunia nomor dua pun takut pada Feng Wuchen. Mi Yuan berkata dengan cemas, jika Lin Suantian benar-benar ingin tujuh alam dewa dikuburkan bersama tunangannya, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Api darah yang membakar surga itu mengerikan, melebihi imajinasi. Jika Lin Suantian memiliki api darah pembakaran surga, Zusa mungkin bukan tandingannya. Bagaimana Lin Suantian mendapatkan api darah pembakaran surga? Mi diberkata dengan kaget. Meskipun kekuatan Zusa sangat menakutkan, api darah yang membakar surga bahkan lebih menakutkan. Meskipun api darah pembakaran surga tidak bisa dibandingkan dengan ahli transformasi sage, ia memiliki energi api dan keterampilan yang bahkan harus diwaspadai oleh ahli transformasi sage. Pantas saja aku merasa orang ini sangat berbahaya. Feng Wuchen mengangguk. Bahaya ini datang dari api darah pembakaran surga. Kembali ke Lin Suantian. Lin Suantian mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan iblis surgawi dan kekuatan ilahi desolation. Cahaya putih menyilaukan melesat ke langit, dan kekuatan mengerikan melonjak sekali lagi. Bai Xiaotian dan yang lainnya hampir tercekik oleh kekuatan yang luar biasa. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka merasa tidak berdaya. Gabungan api darah pembakaran surga, kekuatan garis keturunan, dan kekuatan ilahi penghancuran. Kekuatan Lin Suantian telah melampaui puncak alam transformasi sage. Kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan ini diperkuat oleh Lin Suantian hingga ekstrim, menyebabkan semua pembudidaya di tujuh alam dewa jatuh ke dalam keputus asaan sekali lagi. Kekuatan menutupi tujuh alam dewa, dan aura yang mengguncang langit sungguh tak terkalahkan. Tangan kanan Lin Suantian memadatkan energi destruktif saat dia berkata dengan dingin, saya ingin tahu apakah telapak tangan saya dapat mencegah Anda menghindarinya seperti sebelumnya. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suantian dengan kejam menyerang dengan telapak tangannya. Serangannya menghancurkan bumi, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Gul, Bai Xiaotian dan yang lainnya benar-benar ketakutan dengan kekuatan mengerikan Lin Suantian. Saat Lin Suantian menyerang, wajah lama Zusa tiba-tiba berubah. Aura berbahaya yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka Lin Suantian mampu melepaskan kekuatan ganas seperti itu. Zusa tidak berani meremehkan Lin Suantian dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Pertempuran dimulai. Ledakan. Berdengung. Kedua telapak tangan bertabrakan dengan keras, dan riak energi yang sangat merusak menyapu tanpa hambatan. Hanya dalam satu pertukaran, Zusa dikirim terbang 10 ribu meter jauhnya. Dia tidak bisa menahan kekuatan telapak tangan Lin Suantian sama sekali. Pada saat terjadi tabrakan, Zusa merasa lengannya akan lumpuh. Telapak tangannya terasa sangat sakit akibat api darah pembakaran surga. Tuanku, melihat Zusa dikirim terbang dengan telapak tangan, Bai Xiaotian dan yang lainnya langsung terkejut. Siapa yang berani percaya bahwa telapak tangan bisa membuat Zusa terbang? Kekuatan Zusa setara dengan Dong Huang Wuji, tapi dia benar-benar terlempar oleh telapak tangan Lin Suantian. Kekuatan ini adalah api darah pembakaran surga. Garis keturunan ras iblis surga dan dua jenis kekuatan suci telah menyatu. Zusa menatap Lin Suantian dengan mata terbuka lebar. Wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Seberapa mengerikankah api darah yang membakar surga? Lin Suantian sebenarnya mampu menggabungkan empat jenis kekuatan ilahi bersama-sama. Ini sungguh gila. Bukankah tadi kamu meremehkanku? Apa yang salah? Apakah hanya ini yang kamu punya? Ada apa dengan ekspresimu itu? Apakah kamu takut? Atau kamu menyesalinya? Lin Suantian bertanya dengan dingin. Zusa berkata dengan suara yang dalam, Kamu memang anakku. Kamu benar-benar mampu memadukan api darah pembakaran surga, garis keturunan, dan kekuatan kuno bersama-sama. 2309 Kamu tidak layak. Lin Suantian menjawab dengan dingin. Matanya yang merah dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh saat dia menatap Zusa. Kamu menyegelku, dan aku menoleransinya, tetapi kamu seharusnya tidak pernah menyegel Sianer selama 37 tahun, dan kamu seharusnya tidak pernah menggunakan kutukan iblis jahat untuk membunuh Sianer. Lin Suantian berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia sudah muncul di depan Zusa dalam sekejap, dan dia meremehkannya. Kecepatannya sangat cepat sehingga sebanding dengan teleportasi. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Pa! Zusa mengatupkan kedua tangannya dan kekuatan mengerikan meledak. Dia berteriak, Seni suci. Seni setan surgawi. Kelahiran kembali jiwa iblis. Leng-Leng. Setelah seni suci digunakan, aura Zusa melonjak dan melampaui Lin Suantian dalam sekejap mata. Ini untuk memanggil jiwa iblis nenek moyang ras iblis surgawi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Cahaya gelap menutupi permukaan tubuh Zusa. Wajahnya pucat dan dia memamerkan taringnya. Dia seperti iblis surgawi sungguhan. Apakah kamu lupa bahwa aku juga memiliki garis keturunan ras iblis surgawi? Aku juga mengembangkan seni iblis surgawi. Alam transformasi iblisku lebih kuat dari milikmu. Lin Suantian berkata dengan dingin. Zusa berkata dengan keras, kamu tidak bisa memanggil jiwa leluhur iblis surgawi. Siapa yang memberimu kultifasimu? Bum-Bum-Bum. Leng-Weng. Zusa berinisiatif melancarkan serangan sengit. Lin Suantian tidak mau kalah. Pertempuran sengit itu mengguncang langit dan bumi. Menghadapi api darah pembakaran surga yang sombong dari Lin Suantian, Zusa hanya bisa mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menahannya. Kekuatan Zusa memang telah melampaui puncak alam transformasi ilahi. Di pegunungan, Donghuang Wuji, yang sedang berkultifasi dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya. Di atas kuil jiwa suci, Mu Suanshan, Kaisar Dunia Bawah dan yang lainnya sedang melihat ke arah dunia ilahi mistik dan merasakan kekuatan Zusa. Kultifasi makhluk lama ini sudah sebanding dengan Donghuang Wuji. Dia telah melampaui kita terlalu banyak. Lin Suantian mungkin tidak akan memenangkan pertempuran ini. Mu Suanshan berkata dengan serius. Tidak masalah siapa yang menang atau kalah. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Yang terbaik adalah jika kedua belah pihak terluka parah. Pada saat itu, kita bisa membunuh mereka dan merebut kekuatan garis keturunan klan iblis surgawi dan kekuatan kuno mereka. Leng Moksi mencibir, matanya yang menyipit bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Lin Suantian mungkin tidak akan kalah. Api sucinya terlalu menakutkan. Tong Tian menggelengkan kepalanya sedikit. Api darah yang membakar langit bisa melahap para kultifator tingkat Zain. Tak seorang pun dituju alam ilahi yang bisa membunuh Lin Suantian, kata Kaisar Dunia Bawah. Di aula utama pagoda dewa, jiwa pemusnahan, Qian Hun, dan Feng Wu Chen semuanya merasakan kekuatan mengerikan dari Zusa. Sepertinya apa yang dikatakan Hui Tian benar, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Tamu penatua, apa yang nyata? Mi Jian bertanya. Feng Wu Chen berkata, Zhu Yinkui memberikan pil Zusa dan harta surgawi dari dunia suci. Itu sebabnya Zusa dapat meningkatkan budidayanya ke tingkat yang mengerikan dalam waktu yang singkat. Harta dari dunia suci bahkan merupakan harta yang menakutkan. Di tujuh dunia dewa. Jadi begitu, Mi Hun menganggup dan berkata, pertempuran antara ayah dan anak ini adalah hal yang baik bagi kita. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Semua orang di aula utama menganggup. Jika Zusa dan Lin Suantian bukan musuh, siapakah di tujuh dunia dewa yang mampu mengalahkan mereka jika mereka bergabung? Senior Mi Hun, Master Pagoda, Tetua, saya akan kembali dan berkultivasi terlebih dahulu, kata Feng Wu Chen, seolah-olah dia tidak tertarik dengan hasil pertempuran antara Lin Suantian dan Zusa. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik mengolah dan meningkatkan kultifasinya sesegera mungkin. Selain itu, Feng Wu Chen juga perlu menyempurnakan sembilan api neraka dunia bawah. Setelah Feng Wu Chen pergi, senyuman muncul di wajah Mi Hun sambil berpikir, teman kecil Feng sepertinya tidak khawatir sama sekali. Bisakah Tuan Zusa menang? Jika dia kalah, kita semua akan mati. Api ilahi nomor satu dalam daftar api ilahi dikatakan tak tertahankan bahkan bagi para kultifator tingkat sein. Tapi saya berharap Zusa dapat mengalahkan Lin Suantian. Kalau begitu, bukankah Zusa pasti akan mati? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang akan menjadi tandingan Lin Suantian? Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Sebelumnya, karena Lin Suantian telah melampiaskan amarahnya pada semua penggarap tujuh dunia dewa, para penggarap tujuh dunia dewa sangat membenci Zusa. Namun kini, mereka berharap Zusa bisa mengalahkan Lin Suantian. Pertarungan sengit antara hidup dan mati bagaikan tujuh dunia dewa yang berada di tengah kehancuran. Kekosongan itu gelap, dan angin kencang. Setelah pertarungan hidup dan mati berlangsung lebih dari sepuluh menit, tubuh Zusa dibakar oleh api darah surgawi. Bahkan jika dia lebih kuat dari Lin Suantian, dia tidak bisa menekan Lin Suantian. Lin Suantian sama sekali tidak menggunakan seni iblis surgawi. Bai Xiaotian dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran dari jauh menjadi panik. Telapak tangan mereka berkeringat. Begitu Zusa terbunuh, mereka pasti akan mati. Demonisasi Lin Suantian meraung dengan marah. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Aura destruktifnya melonjak dengan gila-gilaan. Energi yang sangat dahsyat menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Lin Suantian meningkat lagi. Kekuatan Lin Suantian meningkat lagi. Demonisasi tingkat tertinggi dalam ras iblis surgawi. Bai Xiaotian dan yang lainnya ketakutan hingga berada dalam kondisi vegetatif. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suantian menjadi begitu galak. Seni suci. Segel jiwa mistik sembilan dao. Lin Suantian meraung marah saat segel energi besar muncul di kehampaan. Itu terbakar dengan lapisan api berwarna merah darah yang dipenuhi aura destruktif. Ketika aku mengetahui bahwa Sianer disegel olehmu selama 37 tahun, kamu sudah menjadi orang mati di mataku. Zusa. Mati. Lin Suantian meraung sambil melambaikan tangannya. Segel energi besar itu hancur. Dari jauh tampak seperti planet kecil. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di dunia dewa yang mendalam ketakutan karena segel energi putih yang sangat besar di langit. Mereka yang penakut langsung pingsan di tempat. Bahkan nenek moyang ras iblis surgawi tidak dapat menghasilkan kekuatan yang begitu menakutkan, bukan? Berdengung. Segel energi besar menghantam Zusa dengan momentum meteorit. Aura yang mendominasi membuat mustahil bagi siapapun untuk menolaknya. Demonisasi. Zusa berteriak sambil menggunakan demonisasi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Api darah dari surga terlalu menakutkan. Zusa tidak punya pilihan selain menggunakan cara yang ampuh untuk menekannya. Kalau tidak, dia akan terbakar oleh api darah surga. Seni suci. Cakar pemakan jiwa setan darah. Menghadapi segel energi Lin Suantian yang menakutkan, Zusa tidak berani meremehkannya. Dia segera membentuk segel dengan kedua tangannya dan meraung. Cakar energi gelap yang besar melonjak ke langit dengan serangan yang mendominasi. Gemuruh. Berdengung. Kedua energi destruktif itu bertabrakan dan meledak. Sebuah ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh tujuh alam dewa saat riak energi dari ledakan tersebut menyapu ke segala arah dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Dalam sekejap mata, Zusa dan Lin Suantian dilahap. Pada saat itu, dunia dewa yang mendalam hancur total. Dimanapun riak energi destruktif berlalu, banyak penggarap dan pasukan tak berdosa yang dimangsa. Sungguh tragis. Ruang dunia dewa yang mendalam berada di ambang kehancuran. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di kehampaan saat badai mematikan menghancurkan ruang angkasa tanpa ampun. 2.310 Riak energi destruktif berlangsung selama lima menit penuh sebelum menghilang secara bertahap. Gemuruh. Sosok Zusa dan Lin Suantian terlihat di tengah kilatan petir di langit yang gelap. Saat kilat menyambar, mereka bisa melihat bekas darah di sudut mulut mereka. Tabrakan hebat tadi jelas telah melukai mereka. Namun, darah di sudut mulut Lin Suantian telah menghilang di detik berikutnya, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Kekuatan garis keturunan anak tidak berbakti ini lebih murni dari milikku, dan kekuatan iblisnya lebih kuat. Saya tidak menyangka dia akan menerobos ke alam transformasi suci setelah disegel selama 37 tahun, kata Zusa dengan kerutan di wajahnya. Apa yang Zusa tidak ketahui adalah bahwa Lin Suantian sangat marah karena pemisahan paksa antara Lin Suixian dan Lin Suantian. Dalam 37 tahun terakhir, Lin Suantian telah mengubah kemarahan dan kesedihannya menjadi kekuatan dan menyerap esensi naga-naga air hijau untuk diolah. Jika Zusa tidak menyegel Lin Suixian selama 37 tahun dan menggunakan kutukan jahat untuk membunuh Lin Suixian, Lin Suantian tidak akan memutuskan hubungan dengannya. Mana mutiara suci milikmu? Jangan simpan, kata Lin Suantian dingin. Dia tanpa ekspresi seperti mesin pembunuh berdarah dingin. Sambil berpikir, Zusa mengeluarkan mutiara suci dan berkata dengan dingin, aku menyegelmu di gunung penguasa agung, berpikir bahwa aku bisa mengubahmu dan mengambil alih posisiku. Sayangnya, kamu berani menentang keinginanku demi seorang gadis biasa. Tidak ragu-ragu untuk memutuskan semua hubungan denganku. Kamu telah sangat mengecewakanku. Kamu tidak layak menjadi ayahku. Kamu juga tidak layak. Jangan membuatnya terdengar benar. Sianer tidak berharga bagimu, tapi Sianer adalah skala kebalikanku. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Teriak Lin Suantian dengan marah. Memikirkan kematian orang yang dicintainya, niat membunuh Lin Suantian pun berlipat ganda. Meskipun Lin Suantian berasal dari Heaven Finrache, dia berani mencintai dan membenci. Bagi Lin Suik Sian, Lin Suantian berani mengubur tujuh dunia dewa bersamanya. Bagi Lin Suik Sian, Lin Suantian berani membunuh ayahnya. Siapa di dunia ini yang tidak menyukai pria yang begitu kuat dan tergila-gila? Kaisar Agung Pedang, Ayo! Lin Suantian meraung, dan Pedang Suci Emas muncul di depannya. Itu memancarkan aura yang kuat dan sangat mempesona di langit yang gelap. Pedang Kaisar Agung. Pedang Suci terkuat di dunia. Lin Suantian memegang pedang di tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Energi pedang yang sangat menakutkan menyebar. Namun, energi pedang inilah yang membuat banyak penggarap merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Pedang Suci Penguasa Agung memiliki aura haus darah yang mengerikan. Lin Suantian memegang Pedang Suci Kaisar Agung dan mengarahkannya ke langit. Termasuk kamu. Lin Suantian berteriak marah sambil menatap susah dengan mata merah darahnya. Dia memegang Pedang Kaisar Seintai erat-erat dengan kedua tangan dan mengumpulkan kekuatan penghancur. Pedang itu diselimuti api merah darah. Bentuk pertama dari Seni Pedang Suci Kaisar Agung. Penghancur Surga. Niat pedang yang mengerikan meledak saat Lin Suantian meraung dan menebas dengan pedangnya. Bayangan pedang berwarna merah darah yang besar dan tak terkalahkan menebas ke arah susah. Serangannya sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Seni Pedang Suci Penguasa Agung. Bai Xiao Tian dan yang lainnya berseru. Ketakutan di mata mereka semakin meningkat. Seni Pedang Suci Kaisar Agung setara dengan Pedang Samsara tanpa bayangan Dong Huang Wuji. Sekarang bahkan sudah menyatu dengan api darah pembakaran surga, yang mulia mungkin tidak akan bisa memblokirnya. Void Annihilation berkata dengan panik. Penciptaan Kekuatan Ilahi. Membuka. Susah mengatupkan kedua tangannya dan berteriak. Seni Pedang Suci Kaisar Agung sangatlah kuat. Apalagi yang menggunakannya adalah Lin Suantian. Susah tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan ilahi penciptaan. Kekuatan Ilahi Penciptaan adalah kekuatan kuno terkuat. Penciptaan Kekuatan Ilahi. Kekuatan Ilahi Penciptaan ada di tubuh Susah. Bukankah kekuatan ilahi penciptaan menghilang? Dikatakan bahwa kekuatan ilahi penciptaan dihancurkan dalam perang besar ribuan tahun yang lalu. Saat Susah melepaskan kekuatan ilahi penciptaan, para ahli dari tujuh dunia dewa semuanya terkejut. Kekuatan ilahi penciptaan tersegel di dalam tubuh Susah. Pantas saja kekuatan itu tidak muncul selama bertahun-tahun. Nihun juga kaget. Jika Susah menggunakan kekuatan ilahi penciptaan, Nihun bukanlah tandingannya. Nihun mengerutkan kening dan berkata, kekuatan kuno terkuat melawan api ilahi terkuat. Bisakah dunia dewa mistik menahannya? Tujuh alam dewa dilindungi oleh hukum langit dan bumi. Kekuatan mereka tidak cukup untuk memicu hukum langit dan bumi. Nihun mengangkat kepalanya sedikit. Kekuatan Susah dan Lin Suantian berada di puncak tujuh dunia dewa. Ruang dunia dewa mistik mungkin tidak mampu menahan pertempuran mereka, tapi itu tidak cukup untuk menyebabkan dunia dewa mistik runtuh. Setelah kekuatan ilahi penciptaan dilepaskan, Lin Suantian bisa merasakan dua kekuatan kuno di tubuhnya ditekan dan dilemahkan. Seni suci. Tangan kesedihan surga yang mendalam. Susah menggabungkan kekuatan garis keturunannya dan kekuatan ilahi ciptaan. Kemudian, dia membentuk tangan energi yang gelap dan layu yang menangkap bayangan pedang menakutkan yang sedang menebas. Ledakan. Dengeng dengungan. Pada saat tabrakan, ledakan itu menyapu tujuh alam dewa. Riak energi yang merusak menyebabkan retakan besar di ruang alam dewa mistik. Keduanya saling dorong mundur oleh kekuatan lawannya. Tabrakan sengit menyebabkan mereka terluka sekali lagi. Bagaimanapun, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, luka Lin Suantian pulih dalam sekejap mata. Auranya tidak melemah sama sekali. Desir. Lin Suantian melangkah ke dalam kehampaan dan berubah menjadi kilatan petir perak. Dia muncul di depan Susah dan mengayunkan pedang suci kaisar agung tanpa ampun. Susah mengulurkan tangan dan meraih udara. Pedang mistik iblis surgawi muncul dalam sekejap dengan energi yang sangat mendominasi. Ding. Dengeng dengungan. Pedang dan pedang bertabrakan dan percikan api beterbangan. Energi yang tak tertandingi melonjak seperti tsunami. Ding ding ding. Dengeng dengungan. Pertarungan jarak dekat yang intens pun terjadi. Cahaya bila pedang, bayangan pedang, dan berbagai gerakannya luar biasa, penuh variasi, tajam dan jelas. Gelombang energi destruktif menyebar seperti gelombang kemarahan, gelombang demi gelombang. Apakah itu Susah atau Lin Suantian? Mereka berada di puncaknya. Di seluruh tujuh dunia dewa, Dong Huang Uji mungkin satu-satunya ahli yang bisa menandingi mereka. Pertarungan jarak dekat yang intens menghabiskan banyak energi Susah. Bahkan dengan kekuatan ilahi penciptaan, dia masih perlu menekan api ilahi Lin Suantian. Serangan Lin Suantian sangat sengit dan kejam. Dia mempertaruhkan nyawanya. Setiap gerakannya kejam. Lin Suantian adalah orang yang paling menakutkan ketika sifat iblisnya diaktifkan sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari dua menit, Susah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia dengan tegas menyerah pada pertarungan jarak dekat dan mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri. Huff! Lin Suantian mendengus dan berteriak. Seni pedang suci Kaisar Agung, langkah kedua. Kepunahan. Desir. Dengeng dengungan. Saat dia berteriak, Lin Suantian menyapu dengan pedangnya. Cahaya pedang darah dan api yang panjangnya ratusan ribu kaki ditembakkan. Cahaya cemerlang menyelimuti seluruh alam dewa yang mendalam. Kekuatan yang tak terbatas membuat banyak penggarap merasakan dorongan untuk tunduk. Susah, pergi dan bertobat di neraka. Lin Suantian meraung. Wajah Susah berubah serius saat melihat pedang itu. Seni suci kuno, kepemilikan dewa setan. Susah meraung lagi dan mengungkapkan kartu asnya. Juratik 30.000 Tuhan Sudah berubah serius saat melihat pedang. Mutu denganáticas pes자. Saya sudah lupa berubah serius saat kita buathnlich. Sekarang belum berubah serius saat kita buat kembali sekedar. Terima kasih.